Allah s.a.w bersyukur yushkirul mun'aimah beliau mensyukuri zat yang memberi ni'mat kalau kita syukurnya atas ni'mat belum mensyukuri yang memberi ni'mat banyakkan manusia dia berterima kasih kepada Allah bersalawat kepada Rasulullah karena ada hajatnya kalau lagi gak ada hajat gak mau muji-muji Allah gak mau wiridan gak mau duha karena katanya duha nurunin rezeki dari langit keluarin yang dari bumi mendekatkan yang jauh membersihkan yang kotor begitu ya emang ada hadis begitu? emang ada hadis sholat duha melancarkan rezeki? coba cek satu aja kalau ketemu hatta doa itu bukan doa sholat duha itu doa ulama ada satu dua ulama punya wiridan setiap sholat duha doanya begitu itu bukan dari hadis Nabi Muhammad s.a.w boleh diamalkan? boleh kita gak ada masalah yang penting jangan jangan ngapain? jangan balas whatsapp sebelum assalamualaikum saudara-saudariku yang makan Allah maka syukurilah Allah karena Allah itu layak untuk disyukuri bukan karena banyak pemberiannya saja ya kalau kita lagi dapat rezeki lagi sehat lalu bersyukur itu sama dengan orang yang tadi orang yang gak tahu diri tadi orang yang kalau datang ke kita cuma kalau lagi butuh lagi ada hajat dan orang begitu jika kita sebut teman dia bukan teman sejati jika disisya Allah dia bukan hamba sejati dia hamba hajat dia bukan hamba Allah yang memberi rezeki dia hamba rejeki beda gak hamba rejeki yang hamba Allah memberi rezeki Abdul Razak dan Abdul Razak beda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih kuat serius nih kuat nyanyi wakil hari Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Tadi ngerti bahasa Arab gak sih? Ada yang ngerti dah ya? Alhamdulillah Mau ngaji serius atau ngaji santai? Serius nih? Bagaimana? Bocil? Rasulullah SAW Hamba yang paling bersyukur kepada Allah SWT Maka setiap kita membuka Kajian kita selalu memulai dengan Hamdan wa syukran lillah Puji syukur kepada Allah SWT Apa bedanya Rasulullah bersyukur Dengan kita bersyukur? Rasulullah SAW bersyukur Beliau mensyukuri zat yang memberi nikmat Kalau kita syukurnya atas nikmat Belum mensyukuri yang memberi nikmat Bedanya apa? Kalau gajinya naik Dia bersyukur Duitnya banyak Dia ber Kalau duitnya lagi dikit Jajannya dikit Dia bocil-bocil Dia gak bersyukur Rasulullah SAW itu Yang dipandang dalam syukur itu Itu adalah Allah sang pemberi nikmat Bukan hanya nikmatnya Kalau memuji Allah hanya karena pemberian yang zahir Itu sama dengan Orang yang disebut di dalam kitab Amil Pekerja keras Maksudnya apa? Ini bukan menyinggung orang kerja keras Bukan Orang karyawan 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 kalau dapat Tunjangan tambahan Dia bersyukur gak? Kalau lemburannya belum cair Dia kesel gak? Gaji telat cair Kesel gak? Ibu-ibu nih Belanja dari papihnya belum turun Wah kesel gak? Kesel Kenapa? Karena syukurnya baru sebatas nikmat Belum memandang yang memberi Nikmat Coba kalau punya teman Dia muji kita Karena kita terpuji Atau karena kita suka ngasih dia gratisan Yang teman sejati yang mana? Mana yang teman yang kita senang? Punya teman nih Punya teman gak? Kamu punya teman? Punya? Beneran Coba hitung berapa orang? Siapa aja tuh? Gak tau Siapa? Uki Apa? Kuntilanak Allahumma salli wa sallim Barikali Kita punya teman Dia puji kita Dia senang sama kita Kalau kita sering traktir dia Giliran gak di traktir Gak nyapa Itu teman apa? Apaan tuh? Teman apa? Apaan tuh? Agar-agar Makan aja ya Kalau ada teman Bagi di Pak Ogah Kalau kita kasih seribu Dia bilang gitu ya Kalau ngasih lima ribu Langsung jadi bank haji Kalau sepuluh ribu Bos Kalau lima puluh ribu Sujud syukur Kebanyakan manusia Dia berterima kasih kepada Allah Bersalawat kepada Rasulullah Karena ada hajatnya Kalau lagi gak ada hajat Gak mau muji-muji Allah Gak mau wiridan Gak mau duha Karena katanya duha Nurunin rezeki dari langit Buang Keluarin yang dari Bumi Mendekatkan yang jauh Membersihkan yang kotor Begitu ya Emang ada hadis begitu? Emang ada hadis Sholat duha Melancarkan rezeki Ada gak? Coba cek satu aja Kalau ketemu Hatta doa itu Bukan doa Sholat duha Itu doa Ulama Ada satu dua ulama Punya wiridan Setiap sholat duha Doanya begitu Itu bukan dari hadis Nabi Muhammad S.A.W. Boleh diamalkan? Boleh Kita gak ada masalah Yang penting Jangan Jangan ngapain? Jangan balas Whatsapp Sebelum Assalamualaikum Saudara-saudariku Yang makan Allah Maka Syukurilah Allah Karena Allah Itu layak Untuk disyukuri Bukan karena Banyak pemberiannya Saja Ya Kalau kita Lagi dapat rezeki Lagi sehat Lalu bersyukur Itu sama dengan Orang yang tadi Orang yang gak tahu diri tadi Orang yang kalau datang ke kita Cuma kalau lagi Butuh Lagi ada hajat Dan orang begitu Jika kita sebut teman Jika kita sebut teman Dia bukan Teman sejati Jika di sisi Allah Dia bukan hamba sejati Dia hamba hajat Dia bukan hamba Allah Yang memberi rezeki Dia hamba rejeki Beda gak Beda gak hamba rejeki Yang sama hamba Allah Pemberi rezeki Abdur Razak Dan Abdur Rizik Beda Beda ya Beda Maka Ini baru muqodimah loh ya Bersyukur kepada Allah Sebagaimana Allah Layak Disyukuri Mau senang Mau susah Syukur Kepada Allah Subhanahu Apa yang mesti disyukuri Sekarang Menjadi umat Dabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Dalam hal ini Yang sama-sama Kita hormati Sahibul majlis Beliau ternyata Masih sangat muda sekali Habib Fikri Dan semua Para habaib Para orang tua Para kiai Para ulama Para bocil-bocil Kalian besok gak sekolah ya Oh Begadaknya ngaji Top bener itu Malam minggu ngapain Ngaji pepacaran Waduh Bener-bener Alhamdul Saya seumuran Kalian nih Emang sibuknya ngaji Malam ini Majlis A Besok majlis B Begitu lumuter Setiap bulan Akhirnya sekarang Jadi seneng Ke majlis itu Gak ada beban Dan salah satu Nikmat yang kami syukuri Masih muda Ya kayak Kalian inilah Sudah Allah Pertemukan Dengan orang-orang Soleh Alhamdulillah Itu baru Mokodimah Isinya apa dong Isinya gampang Tadi Sayyid Ibrahim Namanya siapa tadi Sayyid Bukan Baim Baim orang Petawi Inilah uniknya Indonesia Walaupun sekarang lagi rame Bab nasab-nasab Tapi guru Saya berpesan Jangan ikut Ikutan Mau zuriat Nabi S.A.W Jalur Sayyidina Hassan Ataupun Sayyidina Hussein Mau jailani Mau ba'alawi Kita cinta Kepada semua mereka Pegang itu ya Oh gimana Kalau itu gak benar Wah itu penelitian Si Fulan Kiai Fulan Dia bertanggung jawab Dengan penelitiannya Dan perlu diingat Di dunia kampus Saya masih ngajar di kampus Hasil penelitian kita Kita gak boleh paksa ke orang Kita punya penelitian Hasilnya gak boleh dipaksain Misalnya nih Saya meneliti Ternyata Saya zuriat Nabi Nabi Adam Kamu zuriat Nabi gak? Nabi Adam Bukan zuriat Iblis kan? Nabi A Tapi Kalau itu semua masuk Nabi Nuh juga masuk Tapi zuriat Nabi Muhammad S.A.W Apa kata beliau? Kulu nasabin in kata'a illa Nasabin Hadis Ibu Nu'aim Hadisnya Hasan Semua nasab akan Rungkat Akan punah Kecuali nasab aku Dan salah satu dosa besar adalah Ayyad da'iyar rojul Ayyun si bar rojul Ila gairi abih Ini berhatiin ya Dosa besar Salah satunya apa? Orang menasabkan dirinya Bukan ke bapaknya Oleh karena itu Karena yang sekarang Mengaku Muzuryat Jailani Muzuryat Ba'alawi Itu ulama-ulama besar Mereka paling jauh Dari Apa? Dosa besar ini Oleh karena itu Kita husnuzon Dengan Mereka Kita gak mau Tengkar ya Mau kiai siapa? Yang meneliti nasab Gak benar siapa? Keimat Mau gusrumel Kita Hormati mereka Sebagai peneliti Kalau mereka maksa Itu gak belok Baik Kita doakan Negeri ini Tambah diridai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini ada apa nih? Gerak-gerak terus Ini Ya Ada satu Hadis yang mau saya bacakan Malam ini Ini Untuk Sebagai tanda syukur Ada majlis ilmu Ini katanya Pembukaan majlis Bener gak? Sayyidina Anas Ibn Malik Radiyallahu ta'ala Anhu Siapa Sayyidina Anas? Mana pocil sini tadi? Hah? Dia ambil genderwa Oh nangis Masa percaya sama genderwa ya Sayyidina Anas Itu salah satu khadam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berapa tahun dia khadam khidmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada yang tahu? Eh Nanti tahu gak? Sayyidina Anas Khidmat ke Nabi Dia khidmat selama Sepuluh tahun Berapa tahun? Dan gak digaji Enggak digaji Baru khidmat dikit Minta berkat Enggak digaji Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Wada Selesai apa? Haji Wada Ibundanya Anas Namanya Ummu Sulaim Siapa namanya? Sayyidatuna Ummu Sulaim Datang kepada Sayyidina An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa kata beliau? Wahai Rasulullah Gak minta gaji Gak minta gaji Apa yang diminta? Udu'ullah Lahu Tolong doakan Anakku Anas Cuma minta doa Dikasih duit Abang Nabi dikasih doa Pilih mana? Beneran Nabi kasih doa Doa Nabi Itu lebih dahsyat Dari semua karamah Doa Nabi Lebih sakti Dari semua karamah Maka Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mendoakan Sayyidina Anas Apa kata beliau? Allah maufirlahu Ya Allah ampuni dosa Anas Maka Sayyidina Anas Mau dosa apa saja Pasti ada jalan di tobat Yang kedua Wa aksir maalahu wa awladahu Tolong banyakkan hartanya dan anaknya Kalau banyak harta Berarti dia kaya Kalau banyak anak Banyak bini Dulu kata Sayyidina Anas Akramuna aksaruhum azwaja Dulu 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 Sekarang membeda ya Orang paling mulia Dekalan kami Orang yang paling banyak Pasangannya Itu dulu Kalau sekarang Masih Berarti kalau yang paling parah Yang jomblo Ayo jomblo angkat tangan Aduh Sedihnya hidup Sakit punggung 10 tahun Kisah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Apa kata beliau Inni lauhadithukum haditha La yuhadithukum ghairi Hadis sahibu khari Aku akan Sampaikan Kepadamu Suatu hadith Yang tidak ada Orang yang tahu Selain aku Tidak ada yang Menyampaikannya Keculi aku Kita potong itu Hadisnya ada Empat kalimat Kita potong dua aja Yang berkaitan dengan majlis Apa kata beliau Kala Rasulullah Sallallahu alaihi Min ashratis sa'a Nabi Sallallahu alaihi Bersabda Ciri-ciri Kiamat terjadi Sudah dekat Apa ciri-cirinya Ayyak Ayyakillal il Wayaqsural jahl Hadisnya ada lagi Dua kalimat lagi Tapi yang relevan Untuk malam ini Dua kalimat ini Ayyakillal ilmu Ilmu sedikit Kejahilan merebak banyak Ini akhir zaman Padahal sekolah tambah banyak Kiai tambah banyak Majlis tambah banyak Ini pada sekolah semua kan? Tapi apa kata Nabi? Sallallahu alaihi wa sallam Ilmu sedikit Kejahilan banyak Apa maknanya? Saya baru faham Ketika Imam Syafi'i Radhi Allah Ta'ala Anhu Beliau menceritakan Tentang susah hafalannya Ternyata ilmu itu Maknanya ada Di kalam gurunya Imam Waqiyah Yang sudah dihafalkan Para santri Sedari kecil Apa kata Imam Syafi'i? Al-Illmu itu Al-Illmu Nurun Ilmu itu Nur di kolbu Bukan hafalan saja Hafalan perlu Maka Al-Illmu La yan hafsir Ala al-ma'lumat Wal-mahfuzat Ayuhal-Ikhwaan Ilmu itu Bukan hanya Hafalanmu Pengetahuan Cakrawalamu Ilmu itu Yang paling mahal Yang tembus Ke dalam kolbu khawarij hafal Quran yang bunuh Sayyidina Ali karamallah jidnya para habaib para sayyid, para asyraf itu yang bunuh Hafiz Quran Ibn Muljam nama lengkapnya kan Abdul Rahman bin Muljam, mana rahmannya dia kayaknya udah ganti nama di saat itu bukan Abdul Rahman dia Abdul La'an dia Ibn Muljam Hafiz Quran tapi Hafiznya baru sampai belum jadi nur la yujawiz tarakihi hafalan dia belum tembus ke dalam dadanya maka al ilmu ma wuqirafi sadrik ilmu itu yang bersinar di dalam hatimu bukan ma hafizta wa maqara'ta bukan itu aja itu penting oh ternyata Imam Ghazali punya kitab judulnya Ar-Risalah Al-Duniyah apa judulnya ada juga Faisalut Tafriqah dan kitab-kitab yang lain apa kata beliau di dalamnya ilmu itu waktu itu Imam Ghazali belum jadi sufi-sufi amat ya masih kayak kalian nih suka film ya suka film gak itu kan sufi kata Imam Ghazali ilmu itu ada yang dihafal ada yang difikirkan ada yang gabungan hafalan dan fikiran tiga waktu itu Imam Ghazali belum berguru kepada Al-Imam Abu Ali Al-Farmazi bayangkan sekelas Imam Ghazali punya mursyid dia sudah mujutahid sudah boleh bikin mazhab sendiri tapi dia gak bikin dia rapikan mazhab yang lama dia letakkan kaedah-kaedahnya serapi mungkin Imam Ghazali waktu itu belum menjadi salik seorang santri pesuluk belum belajar ilmu kolbu apa kata dia ilmu ada tiga satu yang dihafal satu yang difikirkan yang ketiga gabungan akal pikiran jadinya mufti ahli fatwa kenapa kalau ceramah ini mohon maaf kalau ceramah ada ceramah yang garing ada yang gak garing kenapa kenapa hari ini orang senang dengerin podcast kenapa karena ada yang isinya daging ada isinya tulah maksudnya apa kalau daging itu orang yang ngomong di podcast dia tidak hanya bicara data dia juga bicara analisa dia bisa berfikir terhadap data maka orang itu menarik ini selera orang Indonesia sudah mulai naik Alhamdul maka podcast podcast sudah naik ustad-ustad kie-kie habaib gak boleh ketinggalan ceramahnya gak boleh hanya ngecepret doang mesti bermakna mesti gabungan baik antara hafalan dan fikiran syukur-syukur tambah yang keempat yang digali dikeluarkan dari kolbu dan ruh disebut ilmu ilmu rasa ini yang disebut ilmu kema'rifatan ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kita ketinggalan ini nasihat untuk saya sendiri ya karena saya juga berceramah kita penceramah akan ditinggal umat kalau kita cuma asal ngomong dan sungguh aneh hari ini para ustad paling tahu dalil ikra baca tapi dia bacanya gak sampai satu jam sehari baca whatsapp selama baca youtube si banyak hari ini masya Allah kenapa orang hari ini membaca yang Allah perintahkan itu jarang ada satu ayat ikra kitabak bacalah kitabmu bagi ulama' orang yang suka ngafal maksudnya Al-Quran yang dihafal bagi ahli fikiran pemahaman yang di yang didapat dari hafalan bagi ahli kolbu bacalah kitab yang Allah turunkan nurnya kepada kolbumu itu sebabnya dulu kita ada guru udah wafat baru wafat di Kalimalang Abuya Saifuddin Amcir ada yang tahu ya Saifuddin Amcir beliau itu cuma dokter Andes S1 diundang ngisi seminar seorang imam yang luar biasa namanya Ibnu Arabi yang diperdebatkan dia ini lurus apa sesat satu lagi yang diundang profesor nulis buku banyak bisa banyak bahasa tapi waktu seminar si profesor kebingungan baca teks Ibnu Arabi karena mikirnya kebanyakan padahal karya Ibnu Arabi bukan karya fikiran saja dia karya kolbu sedangkan Abuya Saifuddin Amcir baca saja pakai kolbu mudah sekali tidak ada yang rumit kenapa bisa begitu itulah kolbu jadi kalau hidup cuma pakai pikiran kita stress pada tiap hari Jakarta macet tiap hari ya benar ya tiap hari ada konflik ini aja Presiden Iran katanya meninggal tapi cara meninggalnya ini kok dua helikopter selamat satu tidak gitu macam-macam kalau kita tidak pakai kolbu kita stress bak bacanya di Palestine kita semua wajib mendukung Palestine cuma orang sekarang sibuk dengan ideologi kita bilang kita tidak 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 terjebak dengan perdebatan Hamas Fatah dikira kita anti Palestine kalau antum tidak pakai kolbu begini sudah tiap kali ngaji tambah pusing kenapa karena ngajinya cuma pakai pikiran maka ngaji mesti pakai kolbu jadi rasa itu hanya dapat disentuh oleh kolbu makna itu hanya dapat ditangkap oleh kolbu itu sebabnya banyak banyak solawat karena solawat itu akan menyenari kolbu syukur syukur solawat mengerti isi solawat kalau bacaan bacaan tadi bisa nangis sendiri kalau ketawa sendiri jangan nanti saya bawa ke klinik saudara saudariku ya makanan Allah jadi hari ini banyak sekolah kalau ngikutin hadis itu kalau versi orientalis kata orientalis apa ah nabi gak ngerti akhir zaman hadis ini bermasalah nih sohi bukhori gak sohi kenapa sekolah banyak pesantren banyak kok disebutkan tanda akhir zaman ilmu sedikit sekarang kitab banyak tapi orang yang baca kitab dengan kolbunya banyak sebanyak itu pesantren di Indonesia seharusnya setiap tahun lahir ulama hebat tapi yang melahir anak-anak tematan pesantren yang ngomong Alhamdulillah aku bebas dari semua beban itu cara anak pesantren hari ini kalau keluar pesantren takbir Alhamdulillah bebas dari semua beban hari ini begitu maka saudara-saudariku ilmu yang nabi apa kata beliau ta'awwazu min ilmin la yanfa hadis ibum ahmad hadis hasan ta'awwazu min ilmin la yanfa mohon perlindungan lah engkau kepada Allah dari apa ilmu yang tidak manfaat apa ilmu yang tidak manfaat yang tidak menyentuh kolbu silahkan cek di Quran kata kolbu lebih dari seratus kali lebih banyak dari kata sholat lebih banyak dari umrah tapi kenapa hari ini banyak orang cuma umrah tapi tidak pakai kolbu lebih banyak dari semuanya makna orang hari ini beragama emosi hari ini kalau punya channel tidak mesti alim komentari aja ustaz banyak sekarang youtuber ngomentari ustaz ini ciri-cirinya maka jika dimaknai sedikit ilmu banyak kejahilan hari ini itakhadannas ruusan juhala kalau di hadis yang lain dikatakan kalau ulama meninggal ulama meninggal dada ulamanya ikut ditanam gak kolbu ulamanya ikut ditanam gak berarti kalau ulama itu baca seribu kitab seribu kitab ikut ditanam kalau ulama hanya alih sholawat dia sholawat sudah ratusan ribu itu nur ratusan ribu ikut dikubur makanya kalau ada ulama meninggal itu langit bumi nangis jalan yang tiap pagi dilewatin sholat subuh itu jalan itu nangis kenapa dalam hadis imam ibn mubarak ini teman malik ada kitab az-zuhud disebutkan dalam riwayat yang hasan bahwa satu tanah yang diinjak oleh seorang alim itu berbangga kepada tanah yang di sampingnya dia ngomong itu tanah bisa ngomong makanya jangan maksiat di tanah mana pun itu tanah bisa ngomong apa kata dia wahai tanah di sebelahku saksikan aku diinjak oleh orang alim saksikan aku diinjak oleh orang yang ikut majlis malam ini saksikan aku diinjak dilangkahi oleh orang yang bersolawat malam ini itu tanah tanahnya bisa ngomong maka jangan makasiat belakang pohon pohon itu lebih kuat lagi nurnya Allah lebih sakti Nabi Isa apa Nabi Muhammad Nabi Isa bisa hidupin orang mati ayo gimana apa buktinya apa Nabi Isa ditinggalin umatnya lah memang begitu ngarang ini kebanyakan nonton kristologi mana ada Nabi Isa ditinggalin umatnya yang ada Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu Nabi Isa bisa jadi ada satu kali orang sudah dikubur beberapa hari digali lagi dipegang dadanya dibaca asma Allah bangkit itu orang Nabi Isa dipegang dadanya coba nanti kalau dipegang dadanya ramah mati Nabi Isa maka digerali ruhullah karena hembusan nama yang keluar dari lidahnya terhubung dengan nama Allah subhanahu ta'ala bi barakatihi bi barakatihi masya Allah maka dia menghidupkan yuhyil mauta dia menghidupkan yang mati biiz dillah tapi coba lihat itu pohon bisa jalan gak sama Nabi dipanggil hai pohon kamu sini jalan itu pohon saktian mana yuh pohon yang gak bisa jalan itu jalan nama Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi kata Serina Anas Serina Jabir dan sahabat-sahabat yang lain Nabi ini suka jalan-jalan pas mau buang air itu tempat sembunyi gak ada maka Nabi mengatakan Jabir Jabir itu itu pohon kurma yang tiga itu nah dua-nya panggil disini sampahin salamku jadi itu sahabat nyampahin salam Nabi kepada pohon lalu pohonnya jalan pak itu lebih dasar daripada menghidupkan yang ada yang lebih dasar lagi Nabi nyander nih tau-tau dibuatin mehrab ditinggalin sandarannya sandarannya ditinggalin itu sandarannya nangis dan terdengar oleh semua orang yang di dalam masjid halo eh bocil kamu kalau dengerin suara tembok gimana lari gak pohon kalau ngomong gimana lari emang gak bisa jadi Nabi Nabi palsu bisa kalau Nabi mah kuat dengerin suara gitu kuat kita ada gerak dikit pohon apa tuh nangka dikira ada tuyul penakut maka antum jangan coba-coba belajar wirid-wirit kebatinan takutnya nanti datang sesuatu otaknya langsung rusak nanti jadi halu banyak loh orang halu itu begini banyak hari ini datang ke saya ngaku jadi imam mahdi kita lihat jidatnya gak lebar hidungnya kurang mancung mancung ke dalam kita tanya ente famnya mana familiar kata saya marga apa marga satwa Allah mas'u'l ya Allah Muhammad banyak hari ini itu akibat apa masa pandemi kemarin orang banyak buka ijazah-ijazah online untuk amalan pribadi bukan ijazah amah solawat kalau solawat boleh ijazah amah akhirnya apa hal makanya gak boleh ngamalin wirid kalau gak diijazahkan oleh mur syib jangan coba-coba itu agak ketat mending gak usah punya wirid wirid biasa subhanallah 33 alhamdulillah 33 salawat 313 setiap hari udah cukup karena salawat orang yang belum ketemu mursyid jadikan salawat penunjuk jalan dia ketemu mursyid bayangkan nabi muhammad sallallahu alaihi sallam itu itu baru sederhana apalagi yang dahsyat salah satu muajizat nabi muhammad sallallahu alaihi sallam dan menjadi keramat umat nabi muhammad sallallahu alaihi sallam yang menjadi pawarisnya menghidupkan kolbu yang mati itu lebih hebat dari semua keramat dan semua muajizat kolbu yang keras kolbu yang mati itu hidup sama nabi muhammad sallallahu alaihi sallam satu hari hadis bukhari muslim ini hadis wahai saya jarang-jarang baca hadis do'if kalau do'if kita jelasin do'if kalau palsu kita sebutin ini hadis palsu sedina abu hurairah yang suka sama kucing radiallahu ta'ala anhu mengeluhkan ya sayidi ya rasulallah wahai baginda hafalanku susah ya mungkin dia makan micin gak ada micin zaman itu datang kepada baginda sallallahu alaihi sallam mengatakan wahai baginda hafalanku sulit untuk diingat abu hurairah itu pakai ridak ini namanya ridak ridaknya terlalu panceng kata nabi sallallahu ta'ala ubsud ridak lapangkan ridakmu selendangmu dilapangkan jadi pakai begini sunnah ya kalau sholat jangan ditaruh di lantai dipakai di ini amalan nabi para sahabat terutama sedina alih karamallahu wajah ini sunnah gak mesti ulama pakai beginian kalau jumatan pakai ya jumatan pakai jangan taruh di bawah amalkan itu sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam apa kata sinnah abu hurairah sejak hari itu hafalanku menjadi kuat dan wamanasitu syai'an aku tidak pernah lupa apapun yang aku dengar apa hubungannya ini sama hafalan ada hubungannya gak gak ada itu salah satunya melapangkan dada membuat cahaya di kolbu menghidupkan kolbu yang mati itulah nabi muhammad sallallahu karena kita tidak jumpa secara fisik tapi beliau beri kabar gembira tidak ada orang mengucapkan salam kepada aku kecuali aku balas salamnya maka akullakum saya sampaikan ya salah satu doa mustajab gak mesti dimultazam kan gak semuanya punya modal apa doa mustajab doa setelah salawat karena rasulullah hadir menjawab dan menaminkan jadi kalau ada hajat ngapain baca so salawat panggil baginda rasulullah salawat kepada beliau baru sebut hajatnya maka salawat mutlak untuk nabi jangan salawat karena ada hajat nanti untuk hajat kita doa setelah salawat salawatnya fokuskan untuk beliau tanda cinta umat kepada nabi muhammad sallallahu aleyhi wasallam maka boleh disebut assalatu ala nabi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi nurun ala nur salawat kepada baginda itu nur berlapis nur ini yang susah sekolah itu otaknya lelah itu banyakin salawat saja saya buktinya saya dulu paling benci ngapalin quran mahadis berkah salawat dan zikir 40 hari 40 malam disuruh guru waktu itu masih remaja sampai hari ini kalau baca kitab sulit lupa kalau gimana sulit ingat apa sulit lupa sulit ingat apa sulit lupa kalau baca sulit ingat kebanyakan makan micin ya maka saudara-saudariku pesan sedina anas ini semoga memantik kita semua menghidupkan majlis ilmu yang bermanfaat ilmu yang isinya menambah nur dalam kolbu menambah cinta di dalam kolbu jauh-jauhi bertengkar masalah nasab ya kita cinta semua mereka saya meyakini kiai-kiai senior jawa itu zuriat nabi muhammad salas salam ya termasuk apalagi yang jalur sadahba alawi termasuk saydi ibrahim jalur saydi syikh abdul kadir jilani meskipun di indonesia gak banyak zuriatnya tapi mursi tarikat kadiriyah banyak disini kalau tawasulan salah satunya kesapa ila ruhi sultan ila uliya syikh abdul kadir jilani kita dah biasa dan beliau jalur saydina hasan ibunya hussein campur dan kabar gembiranya apa ini yang kita sampaikan di banyak tempat imam akhir zaman kata nabi salas salam al mahdi minni min waladi fatimah al mahdi dariku kalau nabi titik disitu maka ulama bisa jadi mahdi tapi nabi gak titik disitu pakai koma al mahdi minni min waladi fatimah dikhususkan dari zuriat saydatina fatimah maka fitnah akhir zaman salah satunya adalah fitnah nasab maka saya berpesan kepada diri sendiri dan siapapun yang berbicara nasab kalau bicara bicara lah keilmuan ilmu itu di kolbu bukan hanya di disini kalau ilmu di kolbu pasti dia tidak benci-benci pasti dia tidak sombong pasti orang kalau berbeda pendapat tidak bertengkar semoga Allah rahmati kita yang hadir Allah beri cahaya kolbu kita semua Allah tambahkan cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah s.a.w cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w zuriat Rasulullah s.a.w dan pewaris ilmu Rasulullah s.a.w semoga kalau umur panjang Allah jadikan kita orang yang ikuti pewaris mutlaknya Sayyidina al-Imam al-Mahdi amin ya rabbal alamin ala haidhina ulikul niyatin saliha al-fatihah 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 kalau orang awam bersamaan dengan Allah atau tidak apakah saat kau makan engkau berpikir nasikah yang mengenyangkan kalau orang berpikir nasi yang mengenyangkan disitulah tumbuh sifat tamak jadi kapan orang tamak kalau dia meyakini nasi yang mengenyangkan kapan orang mulai korupsi jika dia mengira duitlah yang membahagiakan sama sama jadi kalau megang duit hati-hati megang duit apalagi megang orang yang megang duit kata Imam Al-Waziri li'anna zahirat ta'am wa syarab in'amun wa batinihu ikhtibarun karena orang makan itu zahirnya nikmat tapi pada hakikatnya batinnya Allah sedang menguji dia dia sedang makan dia berpikir siapakah yang mengenyangkan dia sedang minum obat dia berpikir siapakah yang menyembuhkan gimana kira-kira yang sering kita lupa ya maka mulai malam ini Bapak Ibu mulai malam ini hijrah makan bagaimana Bismillah itu terjemahannya aku makan bersamaan dengan nikmat Allah B nya disitu berarti ma'a apa arti B disitu ma'a ma'a berarti bersama aku makan dengan pemberian Allah kalau sudah begitu sudah makan suka-suka karena setiap makan yang dirasakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah begitu belum jadi kapan makan kita jadi ibadah kalau makannya bersama Allah subhanahu sehingga ketika makan yang kenyang tidak hanya perut tapi yang kenyang juga batinnya itulah makan yang membuat mudah bangun malam tahajud itulah makan yang membuat mudah bangun subuh itulah makan yang membuat pikiran orang bisa jenius jenius melebihi jeniusnya orang-orang dunia lebih jenius akhirat orang jenius itu visioner visioner ahli dunia bagaimana dapat untung di dunia tapi visioner orang akhirat dia berpikir sampai melewati dunia berarti sampai ke akhirat jadi hitung-hitung dia sampai ke akhirat itu orang visioner perhatikan disitu makannya karena berpikir nasilah yang mengenyangkan air lah yang menyegarkan kita coba lihat ada orang minum gimana cara orang yang lupa kepada Allah minum satu nafas minum begitu hanya boleh minum air zam-zam tapi tegukan yang ketiga kali kalau hamba Allah minum gak hamba Allah minum dikit-dikit saya izin minum dulu ya Bismillah nah dikit-dikit seperti itu jadi minum jangan itu minumnya bi bi na bina bini itu hewan itu hewan yang minum begitu maka disebut di Quran dia berpikir air yang menyegarkan masih ingat kisah Tolud Tolud itu diuji oleh Allah dan pasukannya itu pasukannya banyak pasukannya awalnya puluhan ribu tapi turun perintah wahyu wahai Tolud kalian boleh minum dari air sungai itu mereka kehausan berhari-hari gak ketemu air tapi hanya se ini apa namanya apa sih namanya bahasa Indonesia saw gitu aja deh segini setelapak ambil air gitu ini ilmu wudhu pernah belajar wudhu gak tapi ini jarang orang mengajarkan kalau kita berwudhu bagian air sedikit saja bagian wajah kita minum ada yang ngajarin begitu gak bid'ah gak nih di kitab-kitab lama masih ketemu Pak begitu itu manfaatnya ada nanti kalau kita ketemu lagi kita jelaskan rahasianya ternyata caranya diambil dari mana dari Tolud minum air berarti kalau begitu airnya sedikit gak karena belum dituang ke mulut dia sudah tumpah duluan disitulah Allah mengajari Tolud dan pasukannya dia dan pasukannya 313 tadinya berapa orang puluhan ribu orang ikut begitu dalam setiap ribuan orang tapi karena perintah kalian tidak boleh minum kecuali hanya seteguk dari bekas tangan tanpa kata yang lain ah ini gak masuk akal masa kita mau perang gak boleh minum jadi dia berperang pakai pakai akal akal yang sempit ini otak kita kan kecil sekali akhirnya banyaklah minum dia ambil satu satu gayung blok 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 ngantung yang lain muncul rasa takut jadi orang itu kapan dia muncul rasa takut miskin takut mati kalau perut sudah kenyang perut sudah kenyang tabungan sudah banyak mulai muncul rasa takut mati takut miskin takut dicuri bener gak kalau gak nabung apa yang mau dicuri ya itu mulai muncul sama pasukan mundur yang maju cuma 313 orang sama sama dengan ahlul badar 313 orang bersama rasulullah s.a.w. dia gak boleh tamak gak boleh tamak semua sekali nah coba hijrah minum tadi hijrah makan mulai malam ini detik ini kalau minum bukan lagi dengan meyakini air yang menyegarkan toh tentara tolud mengalahkan musuhnya jalut mereka jumlahnya cuma 313 dan minumnya sedikit karena yang menyegarkan yang menghidupkan bukan air minum tapi Allah subhanahu wa ta'ala bener kan nanti ada masa bapak ibu gak tau ini sebagian ibu-ibu mungkin sudah dipanggil Allah nanti gak nakutin sebagian kita sudah dipanggil Allah nanti bapak-bapak ada masa orang karena air satu gelas bunuh-bunuhan sekarang belum pak sama bapak mabak 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 Terima kasih